Negara Indonesia adalah negara hukum, pasal 1 ayat 3, Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami delegasi dari Uing Raden Intang Lampung dengan dosen pembimbing M. Yassin Al-Arib S.H.U.H. Dewan Juli yang terhormat, para penilai debat MK tahun 2019, dan para pemerhatian hukum yang amat kami banggakan. Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga negara yang memiliki wawonan yang diantaranya adalah 1. Mengajukan Rancangan Undang-Undang 2. Ikut melaksanakan pengawasan atas Undang-Undang tentang Otonomi Daerah 3. Mengusulkan atas Rancangan Undang-Undang kepada DPR dan yang keempat, memberikan pertimbangan atas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak dan pendidikan terhadap DPR. Berdasarkan urayan tersebut, mari kita telah bersama. Bahwasannya, tugas dan wawonan DPD sudah cukup melelahkan. Sehingga ada dua jabatan menyebabkan akan adanya double position yang mengakibatkan ketidakmaksimalan terhadap posisi tersebut. Yang kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah dijelaskan lebih gamblang lagi dalam pasal 24E yang berbunyi peserta pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah adalah berseorangan. Kemudian, selain itu, makam konstitusi telah mengeluarkan putusan terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Muhammad Hadis tentang Uji Materi Pasal 182 Huruf L Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Leksminimi Operatur Inikuum Niminimi Fasid Injurya Hukum tidak memberikan ketidakadilan terhadap siapapun dan hukum tidak melakukan kesalahan terhadap siapapun. Dewan Juri yang terhormat, para pemerhati hukum, dan tim penilai debat MK tahun 2019 yang amat kami banggakan. Setidaknya kami memiliki tiga argumen pokok diantaranya Yang pertama, pembentukan awal atau origin intent dari tim origin intent DPD sudah sangat sesuai dengan representasi daerah. Kemudian yang kedua, akan adanya benturan kepentingan akibat dari rangkap jabatan. Dan yang ketiga, DPD sebagai pengimbangi kepentingan DPR atau check and balances. Kemudian daripada itu, kita memberikan penawaran solusi dan rekomendasi yaitu bahwa harus adanya ketegasan terhadap harus adanya tindak lanjut dari MK no.30 garis miring PUU, garis miring 16, garis miring 2018 terkait dengan perasa pekerjaan lain yang ini dilimpahkan kepada DPR dan Presiden sebagai pembuat undang-undang. Demikian akan dielaborasikan lebih jauh dari tim, dari pembicara kedua dan pembicara ketiga dari tim kami. Hukum adalah suatu aturan tindakan moral yang sesuai dengan apa yang benar. Hukum Grosius, Dewan Jurian Arief Lagi Bejaksana, tim penilaian debat konstitusi MK tahun 2019, serta para pemerhati hukum yang berbahagia. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dibentuk dalam rangka menata struktur parlamen Indonesia menjadi dua kamar atau bicameral yang terdiri dari DPR dan DPD. Secara filosofi, mode bicameral diharapkan dapat merepresentasikan kepentingan rakyat secara lebih utuh dan menyeluruh, yaitu DPR diharapkan sebagai representasi politik serta DPD sebagai representasi wilayah. Artinya, DPD sebagai representasi wilayah, anggotanya dipilih melalui calon persawangan tanpa melalui partai politik dan merupakan wakil setiap provinsi. Non in intelligendo, set in intelligendo, legis, last title. Hukum bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk dimengerti. Sesuai dengan ketentuan pasal 22 C.U.D. 1945, Original Intense atau pembentukan awal DPD adalah digunakan sebagai territorial representation atau representasi daerah yang sudah seharusnya bukan berasal dari partai politik sehingga tidak salah arah dan lebih fokus sebagai territorial representation dan bukan sebagai politik representation. Undang Persona Fix per Ture der Rebus Rennequidis Satu orang tidaklah mungkin duduk di dua tempat. Pembentukan DPD adalah untuk membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan antar cabang kekuasaan negara. Keberadaan DPD untuk menjamin dan menampung perwakilan daerah. Namun, apabila terdapat jabat ganda, maka akan timbul adanya benturan kepentingan rangka pejabatan. Konflik kepentingan di sini adalah kaitannya dengan etik dan tanggung jawab menjalankan pekerjaan. Yang pertama, soal posisi politik terhadap pemerintah. Apa yang dianggap penting bagi daerah bisa jadi tidak dianggap penting oleh partai karena tidak sesuai dengan posisi partai yang bersemputan. Oleh daripada hal tersebut, Abdururu Yudfau Bikudri Al-Inqad, sesuatu yang membayakan harus diantisipasi semampunya. Oleh daripada landasan-landasan teori tersebut, serta kekhawatiran-kekhawatiran yang dikhawatirkan akan tinggul, maka kami menyepak hati akan adanya keanggotaan duan perwakilan daerah harus bersebas dari partai politik. Keloyalitasan untuk sebuah partai akan berakhir jika keloyalitasan untuk sebuah negara dimulai. Immanuel Razak, Dewan juri yang terhamat, rekan-rekan pemerahatibat dan hukum, perlu kita telah ahli lebih dalam berangkat dari suatu kaedah hukum pikir, Abdururu Yuzalu. Kemudorotan harus dihilangkan. Hal inilah yang melatar belakang kami-kami, mengapa kami sepakat oleh Dewan Perwakilan Daerah yang harus berangkat dari non-partai politik. Karena setidaknya kami mempunyai tiga argumentasi utama, mengapa kami sangat sepakat dalam mosi perdebatan kita pada siang hari ini. Yang pertama, Dewan Perwakilan Daerah adalah representasi dari apresiasi rakyat atau territorial representation. Dalam hal ini, kita telah ahli lebih dalam bahwasannya Dewan Perwakilan Daerah dan partai politik adalah dua kamar yang berbeda yang tidak bisa di satu padukan sama sekali. Argumentasi yang kedua adalah mengimbangi kepentingan DPR sebagai check and balances. Perlu kita gawangi bersama, bahwasannya Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebuah lembaga yang didorong oleh partai politik, di mana gerbong awalnya adalah partai politik. Di sini, kami pun mengamini bahwasannya Dewan Perwakilan Daerah haruslah berangkat dari non-partai politik. Hal inilah yang akan menjadikan check and balances antara DPR dan DPR. Dan argumentasi kami selanjutnya adalah tidak boleh rangkap jabatan atau double representation. Sesuai yang termaktub sangat gamblang dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30 Garing PUU Strip 16 Garing 2018 bahwasannya, perasaan pekerjaan lain di sini yang termaktub dalam partai politik adalah termasuk fungsionaris atau pengurus partai politik yang dalam hal ini rangkap jabatan sama sekali tidak boleh diberlakukan oleh karenanya akan mereduksi salah satu fungsi dan kewenangannya sendiri. Yang kita ketahui bersama, bahwasannya tugas Dewan Perwakilan Daerah sudahlah sangat banyak, sehingga tidak perlu lagi ditambah oleh kewenangan-kewenangan partai politik yang melelahkan. Oleh Dewan Juri yang terhamat, hal ini pun akan juga membuat benturan kepentingan yang membuat Dewan Perwakilan Rakyat, maaf, Dewan Perwakilan Daerah tidak lagi mementingkan apresiasi rakyat, malah laju mementingkan untuk kepentingan partai politiknya. Oleh karenanya itu, law like a trampler, must be ready for tomorrow and must have the principle of ground. Benjamin Nathan Kordesan Hukum harus seperti pejalan, harus siap untuk masa yang akan datang dan harus mempunyai prinsip pertumbuhan. Dewan Juri yang terhamat, setidaknya kami mempunyai solusi dan rekomendasi yang bersifat preventif atau pencegahan. Dewan Juri yang terhamat, kami mempunyai rekomendasi yaitu berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 30-PU-16-20-2018 yang bersifat final and bonding. Maka kami menganjurkan untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk merevisi Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu, khususnya pada frasa pasal 182 huruf L yang berkaitan tentang fungsionalis dan atau pengurus partai politik. Di sini kami maksudkan bahwa wasanya harus adanya penegasan bahwa anggota partai politik pun tidak berhak menduduki jabatan sebagai Dewan Perwakilan Daerah. Oleh karenanya Dewan Juri yang terhormat, hal ini yang bermaksud untuk penekanan fungsi dari Dewan Perwakilan Daerah sebagai Territorial Representation. Sekian dan terima kasih. Demikian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Wabila hitap ikhwal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Konstitusi!